gue coba coba iya gitu loh budget berapa hari ini wak berapa budget hari ini Oh masih 300 jangan-jangan-jangan Sabtu mau nambah darah tapi kak biasanya kalau dek-dekan punya anak udah remaja gini apa sih biasanya ketakutan dari orangtua sendiri takut nggak bisa jaga diri sih itu aja karena kan tahun saat ini zaman sekarang udah berubah banget kayak handphone tuh segala-galanya udah mudah banget untuk akses apapun gitu kalau dulu kan kita ya mohon maaf ya gue mungkin ya nyolong-nyolong gitu kan pengen nonton apa-apa atau nggak pengen bergaul tapi kalau sekarang tinggal klik semuanya ada kan tapi aku selalu bilang ke anak-anak atau bukan mengajarkan yang kayak contoh ya kayak misalnya seks misalnya gitu ya aku nggak mau tabu terutama buat akuin gitu ya apalagi dia udah pernah eh udah hate gitu ya udah mens udah akil balik jadi aku harus ngomong gitu kalau perempuan itu jangan sampai disentuh jangan sampai mau di ya banyaklah modus-modus modus yang lain gitu itu harus dijaga banget begitu pun laki-laki ya nak jangan ya nak orangnya aku jaga banget benar-benar aku sampai 40 tahun ini aku dijaga banget sampai 40 tahun tahun sampai dijaga banget kata Weni bukan pelawan berambut aku coba mereka adegan ya setelah aku ini pulang sekolah curhat ke ayah bundanya nilainya jelek ayah Sultan langsung nyamperin gurunya Igun karena protes nilai anaknya jelek tiba-tiba datang juga Wendy dan anaknya Ayu protes nilainya jelek juga ke Igun padahal udah yakin jawabannya bener oh berarti ini dia nggak bener ya Oh berarti gurunya nggak bener udah kelihatan tuh dia tuh kalau abis weekend tuh Senin on fire tahu bagus ibu siap eh saya nggak jadi reka adegan deh saya hahaha yuk siap ya Pak siapa ini namanya Pak siapa enggak lagi pargun Pak Rinto meja-meja guru tapi ruang-ruang tamu ya gimana sih itu apa sih tujuan kuda-kudaan ini di rumah ceritanya benar tujuan kuda ini kamera roll action papa langsung datang ayah langsung datang komplain Pak guru Pak guru ini kenapa anak saya disalahin kan udah bener Pak Rinto yang pakai kebanyakan ya nggak bisa bangun kakinya kesemutan kenapa ada yang bisa dibantu anak saya komplain katanya nilainya nggak banget ini guru bukan Bang Minola ya tangannya apa nama anak Bapak nama anak saya akuin akuin katanya nilainya jelek jangan di marahin lah kalau saya lihat disini nilainya 80 Bapak mau 100 gimana caranya ini semua bisa diatur Pak tolong sampein permohonan maaf saya kepada anak Bapak ya oke terima kasih ya Pak ya nomor 8 berapa nomor 8 berapa nanti saya kasih langsung bapaknya bode Salamah datanglah Wendy ayo beserta anaknya nilainya ya Assalamualaikum salam nilai aku dibikin jelek dan iya ngerti nggak kalau di sejarah pintu dulu tadi langsung kita pintu kok kita pakai pintu Pak ya Terima kasih.